Intro Majelis Permusia Oratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesa menyelenggarakan kelas legas latif. Kegiatan yang menghadirkan arah sumber Gede Pasak Suardika ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam bidang hukum. Ketua MPM Undiksa Komang Bira Panawira mengatakan saat ini peraturan yang berkaitan dengan organisasi kemahasiswaan di Undiksa cukup banyak. Namun sesuai pencermatannya ketika melakukan fungsi pengawasan masih ada yang melomlek terhadap hal itu. Dari hal tersebut dipandang perlu adanya peningkatan pemahaman. Pertama yang ada di Undiksa ini untuk membuka mata terhadap peraturan-peraturan yang ada di Undiksa. Karena selama ini kita ketahui peraturan yang ada di Undiksa ini sudah banyak. Beberapa di antara ada Undang-Undang Rema tahun 2016, terus Undang-Undang Susukur yang baru kita sakat kemarin, Undang-Undang Pemira dan lain sebagainya. Tapi yang disebutkan masih mungkin mahasiswa yang melek untuk peraturan tersebut. Dan hal itu dilihat dari implementasi di lapangan ketika MPM Rema Unisa melakukan fungsi pengawasan bersama dengan banyak eksekutif mahasiswa. Ada beberapa orang yang tidak memahami akan terfungsi MPM sehingga salah tafsir mungkin seperti itu. Selain melalui seminar ini, bagaimana upaya MPM dalam meningkatkan pemahaman aturan terhadap mahasiswa di Undiksa? Jadi tujuannya juga kami melakukan upaya repressive karena upaya yang kami lakukan itu gagal. Jadi upaya repressive yang kami lakukan yaitu salah satu dengan adanya kegiatan ini. Jadi disini kami mengundang pemateri yang dari tahapannya menguasai mengenai legislasi dan juga peraturan. Tapi disini kami fokus dikontrolinya karena... Kegiatan yang berlangsung di auditorium Undiksa ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa Undiksa, tetapi juga dari sejumlah perguruan tinggi lain di Bali yang memiliki program studi ilmu hukum. Wakil Rektor 3 Undiksa Prof. Dr. Iwayan Swastra MPD mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini karena menjadi media untuk mengembangkan kompetensi dan soft skill. Terlebih narasumber yang dihadirkan sangat berkompeten di bidang legislasi dan memiliki pengalaman luas dalam bidang hukum. Terima kasih. Tuhan sampai MJ dan kegiatan Prodi kita memberikan hubungan yang tentunya semua itu adalah untuk mengembangkan adik-adik mahasiswa menjadi adik-adik yang memiliki kompeten dan juga memiliki subskill yang kuat. Nah kegiatan pagi ini adalah kegiatan legislasi yang mempunyai kegiatan agenda dari MPM yang berkaitan dengan kelas legislasi karena narasumbernya tentu orang terhadap pengalaman di pasak suatu itu ya pernah jadi PR, DVD itu akan banyak memperoleh pengalaman belajar dari narasumber. Karena apa? Karena literasi hukum itu sangat penting untuk masyarakat, masyarakat yang paling intelekan di kampus mahasiswa ini supaya jangan sedikit ada isu atau belum benar tentang hukum dan produk hukum nanti menyimpulkan gejolah. Karena itu kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Nah kelas legislasi disinilah yang memberi pelajaran atau pengalaman bagaimana proses produk-produk hukum dihasilkan. Pemahaman hukum yang baik khususnya pada mahasiswa juga dipandang sebagai salah satu strategi untuk menghindari gejolah di masyarakat akibat kemunculan isu terutama yang mengarah ke hal negatif. Kumas Undiksa melaporkan.